Baik, terima kasih. Oke, coba di-unmute semuanya. How are you today? Jawab dengan? Benar. Ya, fine. Terima kasih. Sekarang kita belajar lagi itu video pembelajarannya ya. Nah, sekarang kita mute dulu semuanya ya. Oke, nah sekarang kita akan segera mulai Zoom meeting kita ya. Tapi kali ini kita Zoom meetingnya bahasa Inggris ya dengan materi stationer. Nah, sebelum kita mulai seperti biasa, let us pray. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Close your eyes, tutup matanya, and then put your hands on your chest. Taruh tangannya di depan dada. Think about God. Pikirkan tentang Tuhan Yang Maha Esa. Oke, kita pikirkan Tuhan Yang Maha Esa ya. Kita berdoa supaya Zoom meeting kita diberi kelancaran dan juga bermanfaat bagi kita semua. Berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama anak-anak masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, thank you. Nah, sekarang kita akan segera mulai. Bu Guru minta izin untuk share screen terlebih dahulu ya. Oh ya, Bu Guru ingatkan lagi peraturannya. Nanti nama yang dipanggil saja yang boleh unmute. Jika seandainya nama kalian tidak dipanggil dan kalian suka unmute, 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 unmute. Bu Guru akan minta host Bu Guru untuk mengeluarkan kalian dari Zoom meeting. Atau kalau kalian berisi nanti, karena kalian mute, unmute, Bu Guru akan diam. Bu Guru tidak akan melanjutkan pelajaran. Jadi, kalau kalian ingin pelajarannya cepat, Zoom-nya cepat, ya. Jadi, kalian harus tertip. Kemudian duduk dengan baik. Jangan tiduran ya. Jangan jalan-jalan juga. Semuanya bisa dengar Bu Guru dengan baik ya. Kalau bisa, shake your palms. Goyang-goyangkan jempolnya. Sudah bisa dengar Bu Guru dengan baik? Oh, Kenzo sudah. Oke. Nah, sekarang Bu Guru share screen terlebih dahulu ya. Ingat, Lepatuk. Oke. Nah, ini dia materi kita. Inggris for first grade. Ya, kalian first grade, kelas 1. Chapter 4, stationery. Kita akan belajar tentang alat tulis. Nah, ini yang biasa kalian pakai untuk kegiatan belajar menajak. Ya, Bu Guru yakin beberapa diantaranya pasti kalian punya. Ya, ya. Oke. Nanti di rumah, ulangi baca setelah Bu Guru. Ya. Listen and repeat. Dengarkan dan ulangi. Tapi tanpa di-unmute. Jangan di-unmute. Ya, biar nggak berisik. Nggak bisa suara Bu Guru kedengeran. Oke. Sudah semua sudah bisa lihat share screennya Bu Guru? Kalau sudah, shake your palms. Nah, goyangkan jempolnya lagi. Tadayu sudah bisa lihat? Iya. Dannya gimana? Esagyo bisa lihat share screennya Bu Guru? Bisa. Oke, kita mulai ya. Nah. Oke. Ulangi di rumah ya. Apa ini ya? Book. Book. Iya. Cara membacanya adalah book. Drawing book. Drawing book. Nah, ini adalah book gambar ya. Drawing book. Ruler. Ruler. Ya. Ruler. Nah, yang ini eraser. Jadi nggak dibaca eraser. Tapi eraser. Ya. Eraser. Sharpener. Sharpener. Nah, ini rautan. Sharpener. Pencil. Ya, dibacanya. Pencil. Kayak bilang kesel. Pencil. Ya, bukan pensil. Atau pencil. Tapi pencil. Ya. Pencil. Nah, yang ini pen. Nah, pulpen itu pen. Tapi kalian kelas 1 makanya pencil ya. Jangan pakai pen dulu ya. Pen. Pen to pull pen. Nah, yang ini namanya glue. Glue. Ya, nanti kalian akan pakai di SBDP. Pembelajaran kolase. Ya. Namanya ini glue. Lim. Ya, glue. Ah, warna-warni. Ya, ini namanya colored pencil. Colored pencil. Ya, pencil warna. Colored pencil. Ya. Next. Ah, ini namanya crayon. Ya, crayon itu dibacanya crayon. Bisa crayon. Ya. Nah, sekarang bu guru mau panggil satu-satu dulu nih. Bu guru panggil satu-satu ya. Oke, bu guru panggil satu-satu. Apa ya namanya ini ya? Siap ya? Siap untuk di... Mute-unmute. Ya, sekarang ya. Oke. Nah. Sekarang bu guru mau panggil Dania. Nah, Dania tolong di-unmute Dania. Kok Dania hilang? Oh, jadi ya. Dania, ini apa namanya sayang? Book. Book, pinter sekali. Iya. Ini namanya adalah book. Very good, Dania. Thank you. Di-mute lagi ya. Nah, sekarang bu guru tanya Esagyu. Esagyu. Di-unmute Esagyu. Drawing Book. Dora Wing Book. Iya. Apa namanya Esagyu. Coba diulang lagi sekali. Drawing Book. Very good. Drawing Book. Benar sekali. Pinter Esagyu. Di-mute lagi ya sayangnya. Oke. Next. Bu Guru mau tanya Tot Ayu Tot Ayu Tot Ayu Ini apa namanya Tot Ayu Ruler Terasin Ruler Terasin kata mama Terasin 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 Terus udah dengar hebat Tot Ayu Ruler Very good Tot Ayu Ini namanya adalah Ruler Ayu punya Hah? Punya Ayu punya ruler Punya Ya harus lengkap ya Punya ya Tot Ayu Dini lagi ya Oke Sekarang Bu Guru mau tanya yang lain ini ya Bu Guru mau tanya Ke Kenzo Oke Kenzo Dianyut Kenzo Oke ini apa namanya Kenzo Tengar apa bahasa Inggrisnya pak? Iya apa bahasa Inggrisnya penghapus? Ya Kenzo Tadi Tenggir bilang apa? Di sini udah ada nih Dibungkusnya Lihat nih dibungkus penghapusnya udah ada Apa itu? Di Eraser Apa Kenzo? Eraser Guru mau tanya Agastya? Agastya Agastya Ya iya Namanya adalah Sharpener Good job Terima kasih Agastya Dini lagi ya Nah berikutnya Ibu Guru mau tanya Parta Nah Parta Dianyut Oke Parta Dianyut sayang Kak Ami Kak Ami cepet tolongin Parta Kak Ami Tolong dianyut Kak Ami Oke Kalau begitu Bu Guru Oh iya udah Udah jalan Kak Ami Iya Oke Ini apa bahasa Inggrisnya Parta? Pencil Pencil Very good Parta Thank you Kak Ami juga ya Iya namanya Pencil Good job Bu Guru mute lagi ya Oke Berikutnya Bu Guru mau panggil Bill Balkis Iya Balkis Dianyut ya Nah ini apa namanya ini Balkis? Pen Pen Pinter sekali Pen Oke Terima kasih Balkis Miliut lagi ya Nah bu Guru cari lagi yang lain nih Biar semua dapet ya Sekarang coba Rian Iya Rian Nirwasita Oke Rian Cong Iya ini apa bahasa Inggrisnya Rian? Apa yang keras Rian? Blue Blue Iya Very good Rian Blue Thank you Rian Miss Nud Mismut lagi ya Next Ini bu Guru mau tanya Mang Ayu Oke Mang Ayu Coba di Unmute Mang Ayu Nah ini apa bahasa Inggrisnya Mang Ayu? Pencil warna Pencil Iya, colored pencil, ya Gek, coba diulang gak? Jangan pencil, pencil, coba diulang, Mangayu. Color pencil. Iya, very good, colored pencil. Pintar, Mangayu, ya thank you. Next, guru-guru mau tanya, siapa yang? Una, iya, Una, Dianit Una. Una, oke, Una, ini apa bahasa Inggrisnya, Una? Apa? Crayons. Una? Crayons. Apa, Una? Crayons. Iya, crayon, oke, very good, Una. Crayon, good job. Thank you, Una. Oke, di-unmute lagi ya, sayangnya. Oke, nah, itu tadi ya. Bisa berarti ya, kan baru aja guru-guru ajarkan. Dan guru-guru tanya, harus bisa. Karena kunci dari bahasa Inggris itu ngapalin aja. Kalau kalian kuat ngapalin, hebat, ngapalin, gampang bahasa Inggris. Ya, nah sekarang guru-guru mau ajarkan penggunaan E atau N untuk kata benda berjumlah satu. Tapi guru-guru ajarkannya di penggunaan yang stationary tadi aja ya. Nah, kalau penggunaan yang lebih luas, kalian belajar singular sama plural, itu nanti di kelas yang lebih tinggi. Kurang lebih kelas 3 atau kelas 4, kalian belajar yang seperti ini ya. Nah, tapi sekarang guru-guru kasih gambaran aja. Kalau kita mau bilang kita punya satu gupu, gimana caranya? Ya, kalau kita mau bilang kita punya sebuah pensil, gimana caranya? Tinggal kita tambahkan E atau N di depan kata benda yang kita pakai bahasa Inggris tadi. Nah, E itu untuk kata benda yang berawalan huruf mati. Nah, huruf mati itu apa? Huruf mati itu yang B, C, D, yang kayak gitu ya. Z, kemudian G, yang itu namanya huruf mati. Sedangkan N itu untuk kata benda yang berjumlah satu, tapi diawali dengan huruf hidup atau huruf vokal yang sudah kita pelajari di pelajaran bahasa Indonesia. Huruf hidup atau huruf vokal itu kan A, I, U, E, O. Jadi kalau katanya diawali dengan huruf hidup, kalian tambahkan dengan N. Ya, kalau diawali dengan huruf mati atau huruf konsonan, tambahkan dengan E. Nah, buku dulu kasih contoh. Nah, kita kan punya buku. Nah, buku bahasa Inggrisnya kan book. B, O, O, K, kan gitu tulisannya. Nah, book depannya itu huruf apa? Kan huruf B. Nah, huruf B itu adalah huruf mati atau huruf konsonan. Ya, jadinya kalau kita mau bilang sebuah buku, itu jadinya e-book. Jadi depannya tambahin e. E-book, itu artinya sebuah buku. Ya, nah sedangkan pensel. Pensel, depannya itu huruf P. P itu huruf mati juga. Ya, jadi kalau kita mau bilang sebuah pensel, jadinya e-pensel. E-pensel. Seperti itu. Ya. Next. Nah, ini adalah sharpener. Sharpener. Depannya itu huruf S. Huruf S itu juga huruf mati. Jadinya tambahin e. E-sharpener. Sharpener. Seperti itu ya. E-sharpener. Nah, sedangkan ini adalah penghapus. Penghapus bahasa Inggrisnya eraser. Kalian bisa lihat, depannya itu huruf E. Huruf E itu kan huruf hidup. Ya, A-I-U-E-O. Huruf hidup. E. Huruf hidup dia. Berarti di depannya ditambahkan dengan n. Ya, jadinya n-eraser. Seperti itu. Ya, beda ya. Kalau ini S, huruf mati. Dapatnya E. E-sharpener. Sedangkan ini eraser. Dia huruf hidup E-nya ini. Dapatnya n. N-eraser. Nah, dari 10 kata stationary. Kosa kata stationary yang sudah kita pelajari. Cuma eraser aja yang dapatnya n. Ya, n-eraser. Selebihnya dapatnya E. A book, a drawing book, a ruler. Kayak gitu. Cuma eraser aja yang diawali dengan huruf A. Jadinya cuma eraser aja yang ditambahkan dengan n. Ya. Jadinya n-eraser. Kayak gitu. Ya. Sekilasnya gambarannya. Supaya anak-anak, Apa ini? Kok ditambahin sama n sama buru? Bingung saya. Biar tahu aja sedikit. Ya, 10 ini aja dulu dihatari. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar this and that. Ya, this and that. Nah, this itu artinya ini. Nah, kita bilang ini untuk benda yang berjumlah satu, yang dekat dengan kita. Kalau misalnya buguru ngomong, buguru akan pakai ini kalau bendanya dekat dengan buguru. Misalnya ini, ada HP. Buguru bilangnya ini. Ya, ini. Kalau HP-nya jauh, misalnya di sana jauh, buguru pakenya itu. Ya. Kalau dekat, buguru bilangnya ini. Ini HP buguru. Kayak gitu. Atau misalnya buguru punya pulpen, ada pen. Ini pulpennya buguru. Kalau misalnya pulpennya jauh, buguru bilang itu. Ya, misalnya, Una, tolong ambilkan pulpen itu. Yang itu, yang jauh. Kayak gitu. Kalau buguru bilang ini, Nah, ini dekat. Nah, ini pulpen buguru. Kalau itu, itu jauh di sana. Ya, Una, ambilkan yang jauh itu. Kayak gitu misalnya. Ya, jadi this itu untuk kata benda berjumlah satu yang dekat dengan si pembicara. Dan that artinya itu. Untuk benda berjumlah satu yang jauh. Ya, jauhnya seberapa ya. Gak jauh-jauh amat ya, maksudnya. Jauhnya itu gak dalam jangkauan tangan kita. Jauhnya. Ya. Oke, langsung aja pada contoh ya. Buguru yakin sudah pinter ya, bilang ini sama itu. Ya. Oke. Nah, lihat ini bukunya. Nah, bukunya dekat. Ya, bukunya dekat sama si pembicara. Ini pembicaranya ada dua. Ya. Jadi, dia bertanya, apa ini? Nah, paketnya what is this? Coba diulangi di rumah. What is this? Kemudian yang laki-laki menjawab, Ini sebuah buku. Karena dekat dengan mereka ya. Jadinya dia bilangnya ini. Ini sebuah buku. Nah, bahasa Inggrisnya adalah this is a book. This is a book. Seperti itu. Ya. Next, contoh berikutnya. Nah, lagi dia danya. Apa ini? Nah, nanya lagi dia. Jadi, dia nanya. Karena dia dekat. Penggarisnya dekat ya. Ya, buku jadi lupa. Ini apa bahasa Inggrisnya yang di tadi buku. Oke. Ini karena penggarisnya dekat. Ya, rulernya dekat. Jadi, dia nanya. What is this? Coba diulangi di rumah. What is this? Ya, kemudian dia jawab, ini sebuah penggaris. Jadi, karena penggaris itu huruf depannya R, huruf nafi, dapetnya E. Jadinya, this is a ruler. Coba diulangi di rumah. This is a ruler. Nah, seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau jauh? Nah, ini pensilnya jauh. Ya, jauh pensilnya dari mereka. Dia nanya. What is that? Apa itu? Ya. What is that? Coba diulangi di rumah. What is that? Ya, itu sebuah pensil. Yang laki-laki menjawabnya dengan That is a pencil. That is a pencil. Ulangi ya setelah berguruh ya. That is a pencil. Ya, sudah? Oke. Contoh lagi satu. Sebelum buku panggil-panggil lagi nih. Ya, contoh lagi satu ini. Apa itu? Nah, jauh ini ya. Buku gambarnya jauh. Jadi, dia nanyanya pakai What is that? What is that? Kemudian dijawab dengan Itu sebuah buku gambar. Bahasa Inggrisnya. That is a drawing book. That is a drawing book. Ya, bisa? Oke. Sekarang kita siap latihan lagi. Kalau ini garisnya panjang ya. Berarti jauh dia ya. Nah, buku-buru pakai itu aja ya. Kalau di kelas bisa jadi buku-buru taruhnya jauh. Biar kalian tahu dia sama dia. Tapi karena kita pakai slide, buku-buru pakai garis. Kalau panjang berarti jauh. Pakai itu. Ya, coba buku-buru panggil lagi nih. Siapa yang bisa jawabnya? Siap-siap ya. Coba anak buku-buru ini. Wulan. Wulan di-unmute sayang. Nah, buku-buru panggil sama Wulan. What is that? Wulan jawabnya gimana? Dan nyalakan. That is a lion. Very good. Coba diulang-ulang. That. That is a lion. Crayon. Iya, very good. That is a crayon. Good job, Wulan. Oke, thank you. Dingin lagi ya sayangnya. Oke, that is a crayon. Karena jauh ya. Jadi, Wulan di-langnya that is a crayon. Itu sebuah crayon. Oke, berikutnya. Siap-siap lagi. Wih, jauh lagi nih. Siapa ya? Buru panggil ya. Buku-buru coba. Buku-buru mau panggil. Rada. Rada Putri Gangga. Ya, di-unmute lah. Buku-buru tadi di-unmute. Di-unmute lah. Oke, coba diulang lagi sayang. What is that? Pen. Nah, enggak boleh jawabnya pen. Gitu aja. Yang lengkap ada. Itu sebuah food pen. Nah, itunya apa? Pen. Ya, pintar. Kayak ulan tadi ya. Coba diulang lagi sayang. That is a pen. That is a pen. Ya, coba diulang lagi nih. Baca yang keras, yang keras. That is a pen. Iya, that is a pen. Iya, that is a pen. Very good, Rada. Thank you. Dibit lagi ya sayangnya. Oke, berikutnya. Buku-buru cari lagi. Nah, what is this? Deket ya. Ini deket nih. Apa namanya? Tanda panahnya pendek. Makanya Buku-buru bilang what is this? Buku-buru mau cari lagi nih. Siapa ya? Jawab yang lengkap ya. Kayak ulan sama kayak Rada tadi. Coba Arthur. Nah, Marcelo itu tuh Arthur. Coba diunyit sayang. Buku-buru panggil Arthur ya. Marcelo itu tuh Arthur. Nah, coba diunyit dulu. Ah, coba diunyit sayang. Bisa atau enggak? Atau enggak Buku-buru lempar dulu? Biar agak cepat sedikit. Oke, kalau begitu Buku-buru. Belum ya? Belum ya? Oke, Buku-buru lempar ke yang lain dulu ya. Oke, Buku-buru cari yang belum-belum pernah ini ya. Oke, Zibana. Nah, coba Zibana. Zibana diunyit, Zibana. Oke, Zibana. What is this? Apa ini? Nah, coba Zibana jawab. Ini sebuah rautan. Gimana bahasa Inggris? Zibana. Kesehatan. Is this? This is a sharpener. Wih, pintar. Iya, coba dibaca lagi sekali, sayang. This. This is a sharpener. Ini sebuah rautan ya. This is a sharpener. Thank you, Zibana. Oke, berikutnya. Buku cari yang kelas A. Oke, Karolin. Nah, coba Karolin. Karolin. Di-unmute Karolin. Oke, Karolin. What is this? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, bagus. Wah, begitu saja dulu. Ya, that's all for today. Yang tidak dapat dipanggil, maaf ya. Tidak apa-apa ya, nanti kan kita ada Zoom lagi hari Kamis. Tidak apa-apa, Bu. Ya, hari Kamis rencananya Bu Guru akan Zoom lagi. Ya, Zoom Papi yang tematik. Oke. Nah, di rumah dipelajari ya, bahasa Inggrisnya ya, harus dihafal. Jangan sampai, jawabannya dibisik-bisikin sama mama, papa. Nah, kalau bisa sendiri, itu lebih hebat lagi ya. Karena kalau kalian bisa bahasa Inggris, kalian cari kerjaan apa saja gampang. Ya, kalau kalian enggak mau cari kerja, kalian mau buka usaha atau apa, bisa jauh usaha kalian itu lebih berkembang. Kalau kalian bisa bahasa Inggris, kan bisa dijualin tuh peluang negeri sama mule-mule. Ya, kayak gitu ya. Jadi, dari sekarang kalian bersyukur, karena kalian disekolahkan di SD swasta, SD BIMS. Jadinya kalian dapat bahasa Inggris dari kelas 1. Ya, makanya dipelajari. Ya, dihafalkan sedikit demi sedikit di rumah. Kan Ibu Guru cuma kasih 10 kata, 10 kata. Jadi, itu dihafalkan. Ya. Nah, habis Zoom, Ibu Guru mau kasih kuis. Ya, kuisnya lewat Google Form. Ya, nanti Ibu Guru share link-nya di grup. Ya, siap? Mau? Mau ikut kuis? Nah, nanti nilainya Ibu Guru akan masukkan sebagai ulangan. Ya, yang tadi sudah menjawab Google Zoom, ya. Pas Ibu Guru tanya-tanya, sudah jawab, itu akan masukkan nilai keterampilan. Jadi, di Zoom Meeting pun Ibu Guru nilai ya. Ada hostnya Ibu Guru. Yang nulis-nulis, siapa tadi yang menjawab? Ditulisin, yang hasil nilai. Ya, kayak gitu. Ya, jadinya harus semangat. Kalau Zoom Meeting itu harus semangat. Ya. Bisa, anak-anak? Boleh di-unmute dulu? Bisa? Kalau bisa, boleh digoyang jempol atau kalian unmute. Bisa, Ibu Guru. Nah, bisa. Sekarang bisa, ya. Nah, untuk Zoom Meeting kita hari ini ya. Taksing, Guru. Nah, bisa. Ibu Guru menurut lagi ya. Nah, Ibu Guru menurut lagi nih. Nah, Ibu Guru menurut apa ya? Oke, Zoom Meeting kita segitu dulu hari ini ya. Materi kita sedikit ya. Kenapa? Kok cepat sekali Zoom Meeting? Karena materi kita cuma stationary aja hari ini ya. Nanti kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Dan Ibu Guru akan kasih tuis. Ya. Jadi, lihat nanti. Dan jawab tuisnya sendiri. Ibu Guru tunggu saat pukul 10 malam. Ya. Jawab sendiri ya. Kalau bisa ya. Nah, minta bantuan sama Mama Papanya untuk ngecein aja. Ya, jangan Mama Papanya di pasir HPnya. Ini jawab nih, Mak. Saya mau main game. Misalkan kayak gitu ya. Ibu Guru harap kalian nggak sempurna. Ya, thank you for your attention. Ya, sekarang kita doa dulu untuk penutup Zoom Meeting kita. Lift your eyes. Put your hands on your chest. Pikirkan Tuhan yang Maha Esa. Ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Thank you all. Let's say goodbye. 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 Bye. Bye, sister. Bye, sister. Bye, sister. Bye, sister.